Lagi, seperti biasa, supaya hari ini kita lancar mendapatkan keberkahan, kita akan mulai dengan doa supaya apa yang kita cita-citakan bisa tercapai. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilakan. Berdoa dipersilakan selesai. Tadi kayaknya karena sudah ada nge-tag, nanti kita lihat ya. Tadi yang saya lihat pertama itu Raya sudah langsung nge-tag, mau ngejelasin yang kemarin, PR yang kemarin, terus ada Najwa. Nanti kita lihat ya, kalau ternyata caranya Najwa mungkin berbeda, mungkin bisa. Kalau ternyata sama, mungkin Najwa PR berikut-berikutnya saja ya. Oke. Bentar. Saya rapi-rapi screen dulu. Kalian apa problemnya sekarang-sekarang ini yang ada di pikiran kalian, yang biasanya masih bikin nggak fokus belajar, yang mungkin belum sempat kita bahas, apa yang sampai sekarang mengganggu persiapan kalian? Tugas sekolah terus ya. Pujian sekolah. Instruksi HP. Ragu sama TNU 16 soal pada basic. Waduh, nggak tahu ya. Lihat bintangnya ya. Apakah harus nyerah jadi gap year? Gravitasi kasur? Bingung sama rumor unif nggak mau menerima pilihan kedua? Tugas US, UPRAG. Pengen habis belajar US sama tugas. US, US nih banyak banget ngerasa kurang waktu. Wah, macem-macem ya. Macem-macem. Sakut giap-giap lagi, ketinggalan materi. Oke. Mungkin ini ya, sekali lagi kayak yang saya sering tekankan, sehari-hari kita tuh pastilah yang namanya pikiran itu macem-macem. Nggak semua pikiran kita itu akan fokus karena otak itu random gitu ya. Tapi apa yang harus kita lakukan kalau kita sedang ada di mode belajar? Mana nih? Screen, screen, screen. Ada yang ingat apa yang saya bilang kalau misalnya kita mau belajar apa yang harus dilakukan? Terhadap pikiran-pikiran yang banyak ini. Digembok ya, digembok. Betul, digembok. Digembok dan kita lagi-lagi, ya memang sebenarnya gini. Harus digembok dulu supaya fokus belajarnya. Ketika kayak misalnya lagi dengerin ini, yaudah. Fokus. Jangan pikirannya aneh-aneh ya. Bercanda dikit bolehlah biar belajarnya seru, tapi jangan banyak-banyak. Maksudnya kalau sampai di chat nanti banyak yang bercandanya gitu-gitu nggak bagus ya. Terus nggak usah fokus, ingin nge-screenshot. Kalau ini ya, kalian screenshot itu juga nggak akan susah mau paham. Karena ini beda sama video konsep di Pahamify, beda sama video misalnya live streaming ya. Di sini kan teman-teman harus ngikutin alurnya banget kalau dibelajar jam 6 pagi ini. Karena tulisan saya apa? Jelek. Karena tulisan saya jelek, nggak rapi gitu ya. Jadi teman-teman yang penting fokus di alur berpikirnya. Karena memang itu tujuannya si live ini kan. Dan screenshot-screenshot ntar-ntar aja gitu. Nanti nggak fokus. Malah kalau kalian udah mikir ya, Kak minta screenshot itu artinya kalian sudah tidak ngikutin gitu. Makanya yang penting itu fokusnya. Fokus sejam ini. Nggak usah lihat-lihat Twitter dulu, nggak usah lihat apa yang lain dulu. Ini nanti bahasa apa, udah ada beberapa soal. Cuman ini ya, yang pengen saya adres. Ingat, bahwa mental ini yang menentukan. Mental ini yang menentukan performa teman-teman. Baik itu di ujian nanti maupun saat belajar. Mental, pikiran-pikiran, mengendalikan fokus teman-teman. Harusnya, harusnya Hamin 31 ini udah nggak ada lagi keraguan teman-teman. Ini udah waktunya, teman-teman kalau istilahnya itu waktunya untuk membakar kapal gitu. Membakar kapal. Nggak usah mikirin kalah menang. Nggak usah mikirin hasil bakal jelek atau bagus gitu ya. Nggak usah mikirin takut bakal gepier. Nggak usah mikirin yang macem-macem lah. Nggak usah mikirin sesuatu yang di luar kendali kita. Misalnya kayak tadi ada yang nanya, takut kalau misalnya universitas nanti nggak memilih pilihan kedua. Intinya gini, universitas mau yang terbaik gitu. Sekarang kalau dia misalnya pilihan, kalau ini ya, kalau setahu saya, di mana-mana universitas itu selalu pengen kandidat yang terbaik. Kandidat yang terbaik. Dan kalau itu pun orangnya pilihan kedua, tapi lebih cocok secara nilai gitu. Ya pasti dia akan ambil. Karena kalau misalnya dia nggak dapat kandidat terbaik, ya harus gitu universitasnya. Itu setahu saya ya, pengalaman saya menjadi MWA ITB Wakil Mahasiswa. Jadi waktu saya mahasiswa dulu, saya tuh udah duduk bareng rektor, bareng menteri-menteri di forum ITB itu termasuk, waktu saya sih nggak ada. Di tahun saya nggak mau minis rektor, tapi andaikan ada penggunaan rektor. Itu suara mahasiswa tuh saya yang mau pilih. Dan setahu saya, semua universitas tuh ingin kandidat yang terbaik. Dan mereka juga kadang, apa ya, dari universitas sendiri tuh terhadap sistem seleksi pun mereka kritis. Kadang misalnya ini terlalu mudah atau apa, mereka tuh universitas tuh selalu tahu kayak, oh angkatan ini mutunya bagus, mutunya kurang, seperti itu gitu. Itu tuh, jadi pokoknya yakinlah bahwa universitas akan memilih yang terbaik. Jadi tugas kita hanyalah berusaha yang terbaik. Sebaik-baiknya usaha kita. Sebenarnya udah cuma itu doang, nggak usah khawatir yang lain-lain. Nah, mengukur terbaiknya ini gimana masalahnya? Nah, ini nyambung tadi, seperti ada pertanyaannya. Bagu, apakah TO 16 tuh basic semua atau gimana gitu kan? Nah itu, kita menjadi yang terbaik, itu di sini ukurannya adalah, kita menjadi yang terbaik, itu di sini ukurannya bukan cuman diri kita sendiri gitu ya. Bukan cuman diri kita sendiri, tapi juga orang lain yang mengikuti tes yang sama. Nah, itulah kenapa kita ada program SKS, nanti akan ada study plan yang disesuaikan. Karena tingkat kesulitan soal buat angkatan sekarang, itu mungkin beda buat angkatan yang sebelumnya gitu kan. Makanya di SKS ini kita pengen nanti di sistem, sistem kejar sebulan, sistem kebut sebulan. Nah, itu kita pengen teman-teman belajarnya benar-benar mengukur diri dengan yang lain. Soal-soal sulit versus mudah gitu ya. Supaya lebih terarah, tapi balik lagi. Mau udah kita sediain mental teman-teman ini yang nomor satu. Saya nggak ngerti nilai minimal, maksimum, apa segala macam itu ya. Maksudnya tadi ada pertanyaan untuk setiap politeknik atau apa, nggak tahu. Dulu saya itu bahkan sampai nanya-nanya ke dosen ITB dulu waktu saya masih kuliah untuk cari soal nilai. Saking saya penasaran, pengen tahu gimana penilaiannya, dulu ujian, berapa passing grade. Tapi setelah saya pikir-pikir itu nggak guna. Yang guna itu kalau saya belajar, belajar sampai ke level yang saya bikin prediksi soal. Itu yang guna. Jadi puncak pembelajaran kalian adalah kalau kalian udah bisa berpikir selayaknya pembuat soal. Kalau belum, ya nggak apa-apa. Sebenarnya paling, ya ini udah puncaknya lah, udah level advance-nya. Tapi kalau mau siap banget, ya kalian minimal itu. IPX OK-nya gitu. Nah, IPX itu selalu soal unknown ya. Ini juga selalu ya. Kalian ukur diri, kalian berdasarkan IPX OK ini untuk setiap soal susah, mudah gitu kan. Sedang gitu. Kalian itu di level yang mana? Supaya nanti kalian bisa merancang strategi kalian. Karena X, semua itu tentang X. X itu tentang known dan unknown. Ada yang kalian akan ketahui, ada yang kalian tidak bisa ketahui. Jadi fokuslah ke apa yang bisa kalian ketahui dan bisa dikontrol. Kontrol yang kalian ketahui, yaitu tentang apa? Diri kalian, bab yang kalian kuasai, gitu kan. Diri sendiri. Nah, yang untuk unknown itu cari info yang emang butuh. Cari supaya itu jadi known. Ini yang menentukan outcome kita, hasil kita itu selalu kombinasi dari yang kita known dan unknown. Bakal ada unknown yang bakal bisa jadi kita ketahui. Misalnya informasi sementer persiapan-persiapan, gitu ya. Itu siapkan lagi jadwal, apa segala macam. Tentang gimana peserta lain. Nah, itu melalui tryout. Kita tahu peserta lain. Karena kita pakai IRT ya. Nah, unknown-nya dipetakan gitu. Tapi ada hal-hal yang memang unknown-unknown, gitu. Maksudnya, teman-teman nggak akan tahu. Ini faktor X, gitu kan. Faktor X yang teman-teman emang nggak akan bisa tahu. Hal-hal yang kayak gitu tinggalin aja, gitu. Ya, kalau bahasa agamanya itu ya serahkan pada yang di atas, doa yang banyak, gitu. Oke? Gitu dulu untuk sesi kali ini. Jadi, teman-teman ingat, fokus di hal-hal yang bisa dikontrol. Pikiran-pikiran itu boleh sesekali, dua kali, setiap harinya. Mungkin 10-20 menit galau-galau nggak apa-apa manusiawi. But, kalau udah mau belajar, itu digembok dulu di pikirannya. Sehingga teman-teman fokus. Oke. Sip. Tadi, kita kemarin ada yang ini ya. Tadi Raya mau ngerjakan. Oke, Raya udah resen. Bentar. Kita, mungkin ada beberapa yang belum lihat soalnya kemarin ya. Soalnya tuh yang ini ya. Ini adalah soal yang, salah satu soal yang akhirnya saya ikhlaskan. Tidak saya jawab. Maksudnya ini, kalaupun ada B di sini itu belum tentu benar juga. Maksudnya jawaban saya setelah ujian kita lihat ya. Oke, Raya silakan mau share screen ya. Bentar. Bisa nggak Raya untuk share screen? Bisa Pak. Oke. Silakan Raya. Wih, apa tuh? Selamat pagi semuanya. Kali ini saya mau menjelaskan soal kemarin yang telah diberikan oleh Kak Bibi. Ini kan soalnya. Kita harus memahami, kalau saya terlebih dahulu. Soal ini kan, kita harus memahami beberapa konsep. Contohnya, penyerdaraan. Lalu, cara untuk menurunkan, misalnya kita memasukkan... Eranya bisa lebih kenceng nggak suaranya? Lebih semangat? Oh, bentar. Oh, bentar. 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 Soalnya, misalnya kita memasukkan X-nya kedua, otomatis ini menghasilkan 4 dikurang 2 kurang... Eh, ini kan 4 dikurang 4. Maka, menghasilkan 0. Di limit ini, kita harus menghindari angka 0. Maka dari itu, kita harus menyerdahanakan dan menurunkannya dengan dalil al-resipikal. Menurunkan apa pribadi sih, kita menurunkan yang di dalam kapal dulu biar gampang untuk mengerjakannya. Sebelum menurunkan, kita harus menyerdahanakan menjadi X kuadrat plus 5 pangkat setengah. Kalau kalian nggak tahu dari mana, mungkin kalian balik SD. Belik, canda SD. Sebenarnya, ini diopat dari sifat eksponensial, yaitu M akar A pangkat N sama dengan A N per N. Ini kan yang di luar akar ini sama dengan M. Jadi, kita menurunkan sebagai penutup. Setelah, ini kan masih penyedaran-adaan. Jadi, kita belum menurunkannya. Maka kita turunkan menjadi setengah X kuadrat plus 5. Nah, pangkat yang di atas ini menjadi minus setengah karena setengah dikurang satu jadi setengah pangkat. Setengah dikurang satu jadinya minus setengah. Lalu, yang di dalam turun ini kita turunkan menjadi 2X. Ini kan X kuadrat diturunkan menjadi 2X. Kalau 5 diturunkan kan menjadi 0. Ini nggak usah diturunkan karena penyedaran waktu. Lalu, yang di depan sama yang di belakang kita dikalikan menjadi X kuadrat plus 5 minus setengah. Nah, untuk menghilangkan negatif ini kita menjadikan pedahan. Jadinya seperti ini X kuadrat plus 5 minus setengah. Nah, setengah ini bisa kita jadikan menjadi akar. Jadinya ini X kuadrat plus 5 minus setengah. Yang pertama, kita udah dapet turunan yang dalam akar ini. Setelah itu kita turunkan dengan dalil L sekitar. Jadinya ini kan udah kita cari turunannya. Jadi kita tinggal tulis lagi plus 5. Turunan 3 kan 0. Jadi, kalau saya ditulis per turunan X kuadrat ini kan sama dengan 2X minus 2. Jadi kan kita udah masuk ke penyerdanaan ini. Jadi, X-nya langsung kita masukkan menjadi 2. Jadi, 2 pangkat 2 tambah 5 sama dengan akar 9 per 2 kali 2, 4 dikurangnya jadi 2. Ini kan akar 9 sama dengan 3. Jadi, 2 per 3 dikali, membagi jadi perkalian setengah dengan 2 per 6. Kita serenakan menjadi 1 per 3. Nah, peninggian yang saya dilakukan. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Halo, Pak. Ya, mantap penjelasannya. Benar ya. Kira-kira tadi Najwa ada cara lain nggak, Najwa? Yang tadi juga pengen. Beda, Pak. Beda? Oh, coba. Oke, Najwa boleh. Saya stop sikit share ya, Pak. Ya, stop aja. Mantap. Nanti Raya ini ya, DM Twitter saya ya kalau ada Twitter. Oh iya, Pak. Baru datang kemarin, Pak. Baca-baca-baca. Eh, mantap. Oke. Najwa, silahkan Najwa. Apakah sudah terlihat? Sudah, sudah. Yuk, lanjut. Ya, kan soalnya limit X mendekati 2 akar X kuadrat plus 5 dikurangi 3 per X kuadrat min 2X. Nah, caranya kita kalikan sama sekawannya. Jadinya akar X kuadrat plus 5 min 3 per ini yang bawah kita keluarkan X-nya. Jadi, X kali X min 2. Terus kita kali sama sekawannya, yaitu akar X kuadrat plus 5 ditambah 3 per akar X kuadrat plus 5 plus 3. Habis itu kita kaliin jadinya yang atas menjadi bentuk A min B kali A plus B. Jadi, A kuadratkan X kuadrat plus 5. Terus, 3-nya kita kuadratkan jadinya min 9. Yang bawah X kali X min 2 kali akar X kuadrat plus 5 plus 3. Setelah itu, kita masukkan angka 2-nya ke dalam X. X-nya kita ganti 2. Jadi, X plus 2 diganti X-nya menjadi 2 menjadi 4. Yang bawah juga. Sehingga kita dapatkan 4 per 2 kali 3 plus 3. Lalu kita dapatkan 1 per 3. Terima kasih. Oke, mantap. Ini pakai cara sekawan. Jadi, tadi ada yang pakai Dalil Lopital, Raya. Sekarang Najwa pakai cara sekawan. Nanti Najwa DM saya saja. Terus, ada lagi yang punya cara lain? Sebenarnya masih ada loh cara lain. Ada lagi? Ada yang ingat? Sebenarnya untuk limit ini? Nggak ada ya yang cara lain. Oke, kalau nggak ada yang cara lain. Kita lanjut ya. Thanks buat Raya dan Najwa. Senang sekali di sini kita benar-benar bisa jadi apa ya. Itu yang saya bilang. Kayak bukan di Indonesia kalau siswanya itu aktif. Makanya saya semangat juga belajar jam 6 pagi. Biarpun, ya kadang capek juga. Kadang saya juga kecapean. Datang juga kadang jam menempas kayak tadi ya. Tapi inilah semangat ini. Nah, oke. Jadi sebenarnya untuk menyelesaikan limit. Ini kan kita selalu ya. Kalau yang si limit ini. Oh, ntar. Salah screen sharing. Soalnya mana tadi? Nah, ini kan limit X menuju 2 gitu ya. Dengan persamaan seperti ini. Yaitu kalau problemnya ketika dilakukan ini dia 0 gitu kan hasilnya. Nah, sebenarnya ada macam-macam caranya itu kan. Di antaranya tadi kan cara mungkin yang paling populer lah. Paling enak. Kayak udah yakin bakal bisa gitu biasanya kan. Dari lopital gitu kan. Intinya kita kalau ada dia GX per FX gitu. Yang kalau dia limit X menuju something. Ini kalau langsung dimasukin G something ini. GZ ini nanti jadi 0 gitu kan. 0 per 0 gitu kan. Nggak asik lah. Gitu kan. Angkanya nggak asik. Kalau itu sama dengan 0 per 0 gitu kan. Itu kita bisa turunkan masing-masing gitu kan. Nah, itu yang dalil lopital tadi. Kalau teman-teman masih. Ini harus ngerti ya. Harus ngerti basicnya ini. Bahwa ini bisa diturunkan. Tadi saya lihat kok ada yang masih baru tahu gitu. Bahwa itu bisa diturunkan gitu kan. Jadi teman-teman harus lihat lagi. Catatan-catatannya gitu kan. Limit ini apaan sih. Buka lagi rangkuman-rangkumannya. Nanti kalau misalnya itu sama dengan 0 gitu. Harus diapakan. Teman-teman harus tahu itu. Bisa apa aja alternatifnya. Udah di ini segini ya. Apa namanya? Di waktu-waktu segini gitu. Nah, ini dalil lopital. Kalau teman-teman belum tahu. Jadi kalau misalnya dia 0 per 0. Tak hingga per tak hingga. Bukan jadi angka tertentu. Kita bisa turunkan masing-masing gitu. Jadi ini F aksen, G aksennya gitu. Nah, itu salah satunya. Terus cara lain memang tadi bisa. Jadi model untuk menyelesaikannya bisa tadi. Contohnya kali sekawan. Kali sekawan atau pemfaktoran gitu kan. Kalau bisa. Kita tahu ini bisa difaktorin nggak sih sebenarnya? Saya belum ngecek. Atau substitusi. Ya, intinya kita harus mencari alternatifnya itu apa aja. Nah, mungkin ini tadi saya ini aja ya. Kalau yang sering lopital itu lumayan sering ya. Keluar bisa masuk di perlimitan ini gitu. Itu tuh kayak yang dijelaskan sama si Raya tadi. Intinya kita harus turunkan satu per satu. Turunkan satu per satu. Jadi G aksen untuk ini misalnya Z ya tadi kita nyebutnya di sini. G aksen Z, F aksen Z. Nah, di kasus kita tadi. Kasus kita tadi. G aksennya itu X kuadrat plus 5 tapi dalam akar. Kalau nurunin yang bawahnya mungkin gampang ya. F X-nya kan X kuadrat min 2X gitu. Kita X kuadrat. Akar X. Benar nggak sih? X kuadrat plus 5 min 3. X kuadrat plus 5 min 3. Ini tadi berapa? X kuadrat min 2X. X kuadrat min 2X. Nah, ini kita harus turunkan masing-masing. Tapi kalau nurunin ini mungkin harusnya gampang ya. Nurunin ini seharusnya teman-teman tidak punya problem. Atau masih ada yang problem nurunin ini. Jadi kayak gitu ya. Ini 2X min 2 gitu kan. Gampang ya. Dan ini sebenarnya begitu kita masukin 2 gitu. Udah-udah nggak 0 gitu. Kayak gitu. Jadi kalau belum tahu ini turunan intinya pangkatnya ditaruh ke bawah. Dikalikan gitu ya. Dengan si suku tersebut. Yang ada X-nya. Lalu pangkat disitunya dikurangin. Jadi kalau X kuadrat kurang 1. 2 kurang 1. Tapi pangkatnya ini harus dikalikan gitu ya. Nah, ini juga. Ini pangkatnya 1 sebenarnya kan. 1-nya dikalikan 2. X-nya pangkatnya 1 dikurang 0. Jadi 0 gitu kan. Kayak gitu. Tapi ketika bentuknya seperti ini kita nggak bisa langsung nurunin pangkatnya. Kita harus misalin lagi. Jadi U gitu ya. Jadi misalnya X kuadrat plus 5 sama dengan U gitu. Jadi kita harus tahu DU per DX-nya gitu. Supaya nanti kita tahu DX-nya berapa gitu kan. Jadi ini kalau diturunin itu jadi 2X. Sedangkan dia bentuknya adalah sebenarnya bentuknya si term ini. si fungsi ini GZ ini bentuknya adalah U pangkat setengah. Yang tadi mungkin kalau raya langsung dimasukin angkanya ya. Cuman biar rapi teman-teman kalau pas latihan dimisalkan aja biar nanti nggak bingung. jadi U min setengah gitu kan. Terus kita turunkan terhadap U gitu. Eh kok 3. Nah 3. Nah ini kita D ini per D ini terhadap jadi nanti kita harus kalikan lagi. karena nanti kita mau DX gitu kan. DX per DU gitu kan. Jadi ini 2 ini gitu. Bukan DX per DU. DX kali DU gitu. D ini terhadap Kita non-aktifkan dulu Tes, tes Kayaknya kalau nge-lag Mudah-mudahan Aduh, kayaknya internetnya lemot Ini suaranya jelas nggak ya? Aman, Kak Aman, Kak Aman, ya? Jadi robot soalnya tiba-tiba exit tadi Oke, kita lanjut Nah, turunan terhadap U Yaitu tadi setengahnya ditaruh di sini Setengah U Angkat berapa tadi? Angkatnya dikurangin Setengah minus 1 Tiga, nggak ada U-nya Jadi 0 Tapi kita harus kalikan Dengan si 2X ini Gitu Karena nanti Per DU Kita kan ini D ini per DU gitu kan Ini kan kalau dibuat jadinya Masuk ke sana itu harus-harus dikalikan gitu Kalau kita mau ubah dia jadi X Karena DU per DX-nya adalah 2X Gitu ya Gitu ya Jelas ya? Sampai sini Jadi Nanti kita harus ada 2X-nya lagi Kita kalikan Eh Jadi Pokoknya turunannya ini Ini notasi saya berantakan Nggak apa-apa ya Yang penting Kalian ngerti ya Intinya adalah Kalian harus kalikan Si DU per DX-nya Dengan si U ini U-nya berarti kan Udah jadi Seper akar X kuadrat plus 5 ya tadi Nah Seperti itu Nah itu Kita dapat nggak angkanya Gitu kan Berarti tadi 4 per 2 Ya ini coret-coret 2 2 per Tadi 4 Ya benar nggak sih ini? 2X Tadi itung-itungnya sama nggak ya? Nggak salah kan Ini 2X Ini setengah Setengah U Per XY Per 5 Berarti Di sini kita punya 2 per Akar 9 Per 4 Gitu kan Karena ini Terus 2-nya dimasukin Berarti 2 per 3 Kali 1 per 4 loh Kok salah? Salahnya di mana nih ya? 2 Salahnya di mana yuk? Kita ketidikan Kelitinya di mana? Menurut Kan itu 2 X minus 2 Harusnya kan X-nya kan 2 Habis itu dikurangi 2 4 dikurangi 2 Sama dengan 2 Oh Yang ini 4 dikurangi Oh iya 4 kurangi 2 Sama dengan 2 Oke Sorry Iya betul Nah kayak gitu ya Kurang lebih caranya Jadi Pokoknya turunkan Nah ini Apa yang terjadi Kalau kita udah turunin sekali Dua-duanya Terus nggak Nggak ada Turunin lagi Turunin lagi Jadi itu Dalil lopital Pokoknya turunin 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 Sampai dia hasilnya Tidak 0 per 0 Kayak gitu ya Limit Wah saya juga nggak tau ya Nanti mungkin Bisa tanya nih Ke Rockstar teacher Karena rockstar teacher Yang bener-bener Soal-soal UTBK nya ya Apakah ada Ini masuk Ke PK Atau ini ya Tadi ada yang Pemfaktoran Bisa macam Terus Mungkin kita lanjut Takutnya Saya takut ini mungkin Kalau ternyata Nggak ada di UTBK Nanti semua Tidak bisa menikmati Soal apa ya Yang bisa Menikmati Soal Kamis Ini kayaknya Udah Banyak Oh di Twitter ya Kita lihat Twitter Ada soal apa Di Twitter Biasanya Soal sulit Menurut dia Kita coba lihat Ini kayaknya Integral yang Sederhana ya Atau ini Ini Scientec Apa PK nih Itu Scientec Kayaknya Kak Integral Oke Jangan deh Tapi itu sebenarnya Simple Itu di awang-awang Juga beres ya Soal kayak gitu Ini deh Mungkin semua bisa Menikmati ya Saya nggak tau Ini soal dari mana Kita coba ini aja Countdown Kita siapkan countdown ya Itu kalau nggak salah Soal tahun kemarin Kayaknya Kak UTBK Oh ini Oke Countdown Berapa? Tiga menit lah ya Tiga menit lah ya Tiga menit lah ya Terima kasih. 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 caranya. Terima kasih. 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 memang oh gak tau juga nih, 0 di awal boleh atau enggak, itu juga dilema ya maksudnya 0 itu benap, tapi saya gak ngerti sih, ini angkanya kadang saya soal kayak gini tuh memang lebih baik kalau saya jadi mau buat soal angkanya boleh 0 atau enggak 0 di state, tapi kita cobalah, ada enggak jawabannya, kalau misalnya 0 nah ini tuh ada kemungkinan ini ya, pertama yang kita pilih di angka 1 itu 2 atau 4 gitu kan 2 atau 4 sama kalau yang disini bukan 2 atau 4 ada lagi kemungkinan lain karena kan kalau disini udah 2 atau 4 pilihannya berkurang kan disana kan nah kalau ini pilihannya adalah 2 atau 4, disini kita punya 2 kemungkinan gitu ada 2 kemungkinan kita kalikan berapa yang disini tapi tinggal 1 karena dia pasti 1 kan kayak gitu, berarti ini cuman ada 2 kemungkinan aja kalau kita memilih 2 atau 4 disini tapi kalau kita memilih yang lain 1, 2, 3, apa 0, 6, 8 gitu kan berarti awalnya ada 3 kemungkinan kita kalikan disini ada 3, 3 nya masih ada gitu kan 3 kali 3 9 gitu kan berarti dia 18, 18 kali 3 gitu ya total semua kemungkinannya 8 kali 3 2, 4 ada gak nih jawabannya gak ada ya 5, 4 gak ada apa? itu yang yang 2 sama 4 yang dianggap pertama berarti yang angka keduanya ada 2 dong kak kan cuma kau pilih 1 oh iya betul salahnya disitu iya ini 4 thanks tadi siapa? kalau mau hadiah ntar DM Twitter ya aduh soalnya ada jata 1 hadiah kemarin ada yang aktif terus dia tidak tidak menginginkan hadiah katanya minta doain doang 4 berarti 4 kali 9 ya ini 36 gak sih biasanya saya kalau sama saya karakter pulsa dikit aja 36 kali 3 loh kalau ini 36 kali 3 jadinya ya 9 kali 4 36 kali 3 gak ada jawabannya atau 0 gak termasuk 3 kali 3 9 auto penuh DM saya juga gak penuh 6 kali 3 18 108 hmm gak ada jawabannya dong kalau 108 kak atau coba oh ini ditambah harusnya kenapa dikali kan bukan ya ini ditambah 13 kali 3 gak ada juga jawabannya 5 4 9 itu belum dikali 3 nya ya kak yang vokal ini jadi kan ini kalau misalnya ada ini ada 4 kemungkinan kan ini ada 9 kemungkinan gitu berarti dari angka ini ada 13 ya bener gak nih 1 2 3 ini 3 kemungkinan jadi 39 ya gak ini kali 3 hah 3 kali 3 9 kan terus ditambahkan sama yang kemungkinan kalau kita memilihnya 2 sama 4 13 gitu kan terus kita kalikan lagi yang vokalnya 3 gitu kan 3 kali 3 9 39 gak ada ya kalian yang yang jawabnya huruf vokal emang ada U tapi disini kan huruf pertama dia gak boleh U ya bener kan berarti emang cuman kemungkinannya adalah A, I, O karena E sudah ada ketemu 39 juga ya tapi gak ada disini ya 3, 0 0 nya gak dipakai kalau 0 gak dipakai iya ya kalau 0 gak dipakai berarti ini jadi 2 kan kalau 0 misalnya sama dia gak boleh 2 kali 3 jadinya 6 gitu kan 6 sama 4 10 gak ada juga 10 kali 3 30 iya maksud simbol berbeda itu angka huruf angka huruf maksudnya gimana angka huruf angka huruf maksudnya per maksudnya urutannya ini bisa berbeda tapi gak gitu juga karena susunannya udah ditentukan pertama kedua pertama keduanya tuh udah fix kenapa nih tapi boleh dulu gak sih kak ayo yang yang apa dan maghrib saya lihat dan maghrib saya lihat disini dia di atas kayaknya boleh dipakai 2 kali kak soalnya gak ada printa beda-beda jadi kayak ya langsung oh iya oh E nya E nya boleh dipakai 2 kali gitu ya iya tapi simbolnya berbeda hmm oke kita coba kalau E nya 2 kali mungkin ada jawabannya berarti ini kan kali 4 ya kalau misalnya E nya boleh kita biar rapi ini kalau E gak boleh gak boleh 2 kali E kalau boleh E lagi gitu ya boleh E ini berarti jadi 4 gitu kan berarti andai kan 0 boleh dia jadi 13 kali 4 gitu kan 4 kali 3 jadi E nya kosong kak di belakang kalau gak dipakai E berarti gak ada yang keempat eh gimana gimana kalau E nya gak kepakai berarti yang yang keempatnya itu gak ada kak jadi tinggal 3 simbol kan cuma huruf E yang boleh tapi kan disini harus 4 simbol makanya ini ini kalau let's say E nya boleh 2 kali ya karena dia kan huruf pertama bukan harusnya berbeda gitu kan tapi disini kita gak ada jawabannya kita coba gitu kan alternatifnya apa kalau misalnya kalau E nya boleh 2 kali berarti angka 2 nya boleh 2 kali dong waduh membingungkan ya soalnya pantesan nih katanya berbeda sumber beda bahasan ya iya sebenarnya sebenarnya kalau kalau kita menerjemahkan soal yang seperti tadi ya jawabannya ini tapi kalau misalnya kita boleh boleh sama nih angkanya gitu itu kan yaudah ini tinggal dikali aja gitu kan 5 kali 3 kali 3 gitu kan berapa 9 kali 5 45 ada gak tuh 45 ada kalau 45 ada kalau misalnya ini nya juga cuma E nya boleh lagi ada jawabannya gak 5 kali 4 kali 3 20 kali 3 60 ada juga jawabannya aduh terus belum nanti kalau dia anggap 0 ada gak kalau 0 nya ada 4 kali 3 4 kali berapa kali berapa gitu kan ada semua ini jawabannya ada semua ada juga 4 kali 3 kali 3 gitu ya 9 kali 4 36 36 ini mau 4 kali 4 kali 3 16 kali 3 48 ya ada semua yang gak ada malah kalau yang ini gitu kan opsinya ada semua 4 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 itu tadi ada yang jawab 5 enggak pecahkan satu persatu nih jadi nanti tergantung keyakinan teman-teman menerjemahkan soalnya seperti apa mengandalkan yang di atas ini Kak aduh ya itu sih kalau menurut saya sih jawabannya ini ya dengan cara yang tadi harusnya tuh si 39 ini sih 39 harusnya ya kalau 0 dianggap gitu karena sebenarnya 0 itu genap cuman kalau ternyata gak boleh ya 30 lah dia makanya ini iya pembuat soal ini sudah memprediksi semua kemungkinan ini nih cuman masalahnya soal dia juga gak jelas gitu maksudnya boleh gak ada E lagi gitu kan saya sih gitu cuman kalau menurut saya menurut saya sih ini yang penting teman-teman ngerti lah ya kadang-kadang hal-hal kayak gini terjadi ya who knows gitu yang penting teman-teman ngerti konsepnya yang penting ngerti konsepnya maksudnya kecuali paling Kak kecuali apa kecuali itu apa tadi siapa yang bilang kecuali kayaknya kalau boleh ada pengulangan 60 iya boleh ada pengulangan ini ini kalau boleh ada pengulangan pengulangan boleh terus 0 boleh itu disini 0 boleh pengulangan boleh kalau ini tuh kalau 0 boleh tapi E nya enggak E nya enggak boleh berulang aduh begitulah cuman ini teman-teman harus harus tahu ya saya enggak ngerti ini soal dari mana kalau iya 0 itu harusnya termasuk genap karena kalau kita pakai konsep ini ya konsep mod ini sisanya 2 kalau dibagi 0 itu sisanya 0 berarti dia habis dibagi 2 gitu oke ya gitu ya saya enggak ngerti sih ini mungkin nanti ya tapi intinya gitulah si infonya agak rancu sih mungkin kalau dia kasih tahu 0 boleh genap atau enggak tapi 0 harusnya genap gitu cuman kok ya enggak ada jawabannya juga mungkin ini sih dia mungkin agak miss disini atau enggak tahu nanti coba saya tanya juga ke Rockstar Teacher yang lain ya disini kita tergantung kepercayaan masing-masing kita lanjut lagi ada soal-soal apa yang tadi yang menarik ya wah ini nih ini mungkin semua ya polinomial kan ada ya buat IPS juga kan kadang PKN ini masuk kan nah ini sebenarnya bisa di awang-awang ya bisa di awang-awang harusnya nih tapi gak apa-apa 3 menit agennya saya gak tahu ya soal-soal ini kalau yang teman-teman dari Twitter saya disclaimer ya bukan soal saya dan saya gak dapet ini sumbernya juga dari mana gitu gak tahu kuncinya juga ini ada kata kunci yang harus teman-teman pahami oh iya Paul sorry-sorry ngelamun masih memikirkan soal yang tadi belum move on saya wih ini E minim penggemar ya E-nya masih 0% sejauh ini oke Ayo baru 8-2 saja Sepertinya soal ini Sulit ya buat teman-teman Pusing Gimana ngitungnya nih Cari polinomialnya gimana nih Riwa kah? Ini enggak riwa at all Dipikiran juga bisa Enggak paham Oke udah abis Enggak tahu sekarang dia Jadi enggak keluar mulu ininya Alarm ya Kemarin bikin panik Mana poling-poling Enpol Oke Yang menjawab sebenarnya hanya Kurang dari setengahnya ya ini Hanya 46% gitu Tapi yang dari 46% ini Oke Ambil Terima kasih. Internet, internet. Problema negara-negara ketiga nih. Nah, ini udah bisa ya. Oke, jadi ini hanya kurang dari setengahnya yang menjawab. Dan dari yang menjawab ini, setengahnya menjawab C. Setengahnya menjawab C. Berarti total yang menjawab C berapa? Soal sederhana. Dari berapa persen yang menjawab C? Oke. Dari total semua. Jadi setengahnya dari 50 persen ya. Setengahnya dari 50 persen berapa? Itu jadi PR deh. Kalau teman-teman nggak bisa itu di kepala, itu jadi PR dulu. Oke, nah. Ini sebenarnya soal tentang apa? Babnya harus tahu ya. Apa babnya? Polinom. Dan apa kata kuncinya? Polinom lo teorema sisa. Teorema sisa. Jadi kalau teman-teman udah tahu teorema sisa, ini kayak, aduh. Ini hanya berubah menjadi sistem persamaan linier biasa. Gitu ya. Jadi semua itu terlihat susah kalau teman-teman nggak tahu kata kuncinya apa, kalau caranya salah, kalau nggak ngerti polanya. Jadi ini tuh sebenarnya kalau pakai teorema sisa itu mudah, sangat mudah dikerjakan. Teorema sisa. Jadi buat yang belum tahu teorema sisa, nanti cari tentang teorema sisa. Di video Pak Hamify ada juga penjelasannya. Dan itu sebenarnya gampang juga. Maksudnya kalau teman-teman lupa teorema sisa itu apa, dia tuh gini intinya. Intinya tuh dia ada PX, gitu. Ketika kita membagi dia dengan AX min B, gitu. Terus kan kita bagi dia dengan AX min B, ada hasilnya, gitu kan. Hasil bagi, gitu. Hasil bagi ditambah SX, gitu kan. Sisanya. Bisa jadi 0, bisa jadi nggak 0. Tapi maksimal berapa? Ayo, ini aturan pembagian polinomial. Sisa itu maksimal derajat polinomialnya berapa? Jadi misalnya ini apa, kita punya polinomial PX ini derajatnya N, pembaginya itu, pembaginya itu apa sih, Ki ya? Ki X-nya itu M, maksimal sisa itu derajatnya berapa? Dua. Kok dua? N min? N min bisa berapa? Satu tingkat di bawah pembagi, bener ya. Karena kan dini ya, ini kenapa sih, kalau teman-teman nggak ngerti kenapa itu asalnya dari mana, gitu ya. Lagi-lagi selalu pakai, coba induksi. Coba cari contoh yang teman-teman misalnya paham, gitu. Misalnya dia ada X pangkat dua ditambah berapa? AX kuadrat, BX plus C, gitu kan. Lalu dibagi AX pangkat dua plus satu. Ya kalau di sini nanti menghasilkan sisa nih, ada hasil bagi di sini, sesuatu gitu ya. Hasil bagi. Ini kan jadi nanti kita harus kalikan X lagi misalnya, karena ini beda derajatnya, gitu kan. Jadi harus AX pangkat tiga plus si apa gitu kan. Ini mungkin A aksen lah, atau B aksen, gitu. Kurang, 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 gitu ya. Nah ujung-ujungnya, kalau ada sisa di sini, pastilah sisa itu karena pangkatnya udah nggak nyampe lagi, gitu kan. Nggak nyampe lagi. Jadi sisanya itu pasti pangkatnya itu kurang dari derajat si pembaginya ini, gitu. Nah, habis itu, kalau di sini, jadi harus ngerti ya, derajatnya itu maksimal N-1 tadi. M-1 dari pembaginya satu tingkat di bawahnya. Nah, teorema sisa ini sebenarnya kurang lebih ngomongnya gini aja. Kalau misalnya X-nya sama dengan B per A, gimana hasilnya? Nah, kita masukin aja. Ini kan kita definisikan ya, sebenarnya biasanya tanahnya kayak gitu lah. Tapi coret-coret nggak apa-apa lah, males nulisnya. Nah, ini A kali B per A, gitu kan, min B. Kalikan HX plus SX, gitu kan. Set, set, gitu kan. B-nya dikurangin B jadi 0. Di sini jadi 0. Jadi PB per A sama dengan SX, gitu. Sisanya adalah yaudah masukin aja X-nya. Nah, kita di sini tahu kalau PX dibagi dengan X plus 1, sisa 10, gitu kan. Nah, kita tahu formatnya kayak gini. X plus 1 ini akan membuat dia jadi 0 di sini. Ini juga X-1 akan membuat sini jadi 0, gitu kan. Jadi kita langsung dapet sebenarnya, kalau dibikin cara singkat gitu, X-1 sama dengan 10 P. Tadi X plus 1 ya, X-1 jadi 1 sama dengan 20. Nah, pertanyaannya adalah P, apa, sisa ketika X-2, gitu. X-2 jadinya nih, kalau P2 gitu kan ditanyainnya. Itu berapa? Nah, ini kita tahu karena si suku sini yang jadi sisanya doang, gitu. Itu tadi AX plus B. Tapi X-nya di sini kita masukin min 1. Berarti ini min A plus B. Di sini A plus B. A plus B sama dengan 20. Min A plus B sama dengan 10. Nanti kalau teman-teman pakai substitusi eliminasi, ini dapatnya B-nya harusnya 15, A-nya 10, gitu ya. Min A-nya 15, A-nya 10. Tolong koreksi kalau salah ya. A-nya 5. Cuman benar. A-nya 5, Kak. A-nya 5. Benar ya. Nah, udah kalau misalnya ini 2. 2 berarti yaudah AX plus B-nya dimasukin. A-nya 5 ya. Oh iya, A-nya 5 deh. A-nya 5 ya. Min 5 plus 15 ya, 10. 5 plus 15, 20 gitu ya. Oke. Benar gini nggak ya? 2, tapi kok nggak masuk. Kalau 2. A plus B nanti hasilnya. Apa? 2A plus B. 2A plus B. Jadi kan ya, 2A. 2A. 2A sama B. 2A plus B gitu ya. 2 kali 5 plus 15. 2, 5 gitu ya. Oke. Ya, seperti itu. Makanya C ya. Teman-teman caranya pada kayak gini atau gimana? Atau ada cara lain? Kayak gitu saya, Kak. Iya lah. Pusing kalau nggak. Nggak tahu ya cara lainnya seperti apa. Oke, oke. Udah jam 7. Jadi ini teman-teman harus tahu teorema sisa ya. Intinya kalau pembagian dengan polinomial yang A X min B, pembagian dengan polinomial yang A X min B itu selalu dia, tadi ya aturannya, derajatnya seperti ini. Dan kalau kita masukin X-nya B per A, ini kan dia jadi 0 nih. Kalau X B per A dimasukin ke format yang seperti ini, jadi 0, berarti sisanya gitu. Kalau kita masukin polinomial ke situ, ya itu sisanya gitu. Kayak gitu. Jadi ketika ini dibagi X plus 1, ketika dia dibagi X plus 1, sisanya 10, berarti masukinlah P-nya sama dengan min 1, maka hasilnya dia akan 10. Nah, kita lihat bentuk di sini. Kalau misalnya dimasukin X plus 1 nih, X plus 1 masukin sini. X plus 1 ini sebenarnya faktor dari sini gitu kan. Jadi ini akan membuat 1 derajat ini 0. Ada annotation nggak ya? Pokoknya si ini tuh jadi 0 gitu. Aduh. Klik. Ini tuh jadi 0, berarti 10 sama dengan AX plus B. Ketika X-nya sama dengan min 1. Ketika X-nya sama dengan 1, sisanya 20. 20 sama dengan A kali 1 plus B gitu kan. Karena di sini X-nya sama dengan 1 gitu kan. Sebenarnya sesimpel itu. Jadi kita cuma nyari AX plus B ini. Gitu ya. Sebenarnya persamaannya. Jadi kalian harus tahu dulu, 25 ini dapatnya dari masukin A-nya setelah kita tahu A-nya B sama A-nya 5, B-nya 15 gitu ya. Itu dapatnya 25 dari situ. Kita masukin X-nya 2 ke AX plus B. Dengan A kita tahu 5 sama 15. Dapatnya 5 sama 15 dari mana? Dari kita eliminasi atau substitusi mendapat dari 2 informasi yang kita ketahui ini. Karena di sini kita sebenarnya punya 2 hal yang tidak kita ketahui, makanya kita butuh 2 persamaan. Makanya dia kasih tahu 2 contoh. Kalau cuma tahu P1 doang, ini nggak akan ketemu gitu kan. Ters. 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 Tadi keluar lagi, Kak Fik. Kayaknya nggak tahu ya. Apa ini zoom-nya yang lagi error, apa internetnya. Tapi ya mungkin ini ya. Udah jam 7. Mudah-mudahan besok lebih lancar. Gitu dulu. Gitu dulu ya. Kita foto bareng aja lah. Takutnya nanti nggak lancar. Keluar-keluar lagi. Besok kita lanjut lagi ya. Kita foto dengan impian teman-teman. Iya nih. Nggak tahu nih. Tiba-tiba keluar berapa kali hari ini ya. Kayaknya selama belajar jam 6 pagi ini, keluar kayak gitu baru pernah kejadian sekali sebelumnya kan. Awal-awal banget. Baru ini aja nih. Keluar sampai 3-4 kali. Yuk foto yuk. Siap. Teman-teman yang mau on cam. Foto ya. Iya. Manajemen Udi. Sip. Satu. Setelah Perancis. Dua. Tiga. Oke. Sekali lagi. Lebih banyak. Oke. Siap teman-teman. Satu. Dua. Tiga. Oke. Wah. Rame banget yang nulis. Mantap-mantap. Semangat semua. Udah deh. Sip. Udah. Udah. Mantap. Ya. Terima kasih banyak. Lanjut lagi ya belajarnya. Seperti biasa. Kasih soal-soal ya. Saya soalnya. Udah mulai ini. Mulai buntu. Kalau mau cari-cari soal sendiri. Nggak sempat kadang. Jadi. Kita lihat aja dari Twitter. Saya juga nggak tahu. Kebutuhannya teman-teman. Apa. Ya. Maaf. Kalau misalnya tadi ternyata. Tidak ini ya. Mungkin. Buat yang lain. Ada yang nggak ngerti. Tapi. Tapi. Mudah-mudahan bisa diikutin. Sip. Gak apa-apa Kak. Makasih Kak. Makasih Kak. Terima kasih Kak. Tapi ada PK teorema sisa nih katanya ada. Selamat menikmati.